Hai ketelah hari ini hari ini 17 Agustus 12 hari seperti apa? Ya kami setiap tahun acara yang koncaknya adalah acara sempat layar inilah karena dari pulau-pulau dia acara-acara yang lain itu kurang tapi sempat layar inilah setiap tahun emang dari pulau-pulau itu kita lihat sendiri lah ya jadi orang kita-kita pulau itu masih sayang budaya dia kan jadi ini dari belakang padang tak ada lah tempat layar ini semua dari gundap, dari serat nenek, dari sugi, dari balai semua ini kabupaten balai banyaknya jadi ini hari boleh katakan kurang pak karena keadaan kemarin kan jadi koliknya juga banyak rosak peralasan-peralasan dia terlalu lama dah 3 tahun kan yang punya kolik pun sudah berapa orang yang sudah meninggal jadi tahun ini saya prediksi paling-paling banyak 10 tapi Alhamdulillah jadinya sampai 24 yang besar ini yang paling banyak karena dulu yang besar tak banyak jadi Alhamdulillah tahun ini kan masih banyak yang nyimpan-nyimpan layar ini pak karena dia menyarankan sampan layar kolik ini yang tidak mudah ya kan ya tak mudah karena dia nak dibikin rumah nak dibikin apa kan tak bisa dipanas hujan rosak dia kan jadi kami sini memang tradisi tahunan jadi kami berhentinya sampan layar ini dulu di Singapur pak di Singapura itu 1 Januari itu diadakan pelumbaan masih Inggris dulu kan setelah pindah ke tangan di Kuanju langsung sampan layar tak diadakan kami tarik kembali ke belakang padahal sejarahnya seperti itu ya? iya sejarahnya seperti itu saya yang menguasai mulai tahun 59 disini sudah ada di sini semua tahun 56 pertama sekali pelaksanaan di pulau-pulau karena kesamatan yang paling tua itu pulau-pulau bukan belakang padahal kadang orang-orang yang tak tahu kan menyebab kesamatan yang pertama belakang padahal bukan kesamatan pulau-pulau Pak Radiali nah itulah jadi sampai sekarang saya masih alhamdulillah izin Allah kan masih dapat saya laksanakan cuma saya satu tahun saya tak kuasakan waktu saya berangkat ke Tanah Susi itulah saya tidak kembali lagi rupanya dipanggil lagi kawan-kawan Pak pandemi kemana Pak? pandemi 2 tahun? itulah jadi banyak yang kolik rosak yang keduanya mana yang kebutuhan kolik pun banyak yang meninggal jadi gara-gara pandemi ini berkuranglah tahun ini pesertanya kalau tidak sampai 70-50 sekarang ada yang dari Singapura ke Pak? Singapura tak ada dulu kalau dulu memang orang dari Singapura tak pernah berlomba di sini tapi yang punya kolik banyakkan orang Singapura macam Pak Aji ini tadi yang dari Malaysia keluarga kita di sini kan nah nanti dia serahkan koliknya di sini pandemi-pandemi salah dikena belayar tidak nah nanti dia saput data aja itu nah dia dia tak belayar tak pernah kenapa belayar apalagi Malaysia kami berapa kali pergi diundang ke Malaysia kan tak ada orang satu orang penurang Malaysia Belumba semua ini menjadi berkah bagi masyarakat Belakang Padang dan ini menjadi nostalgia juga kemarin kami adakan musik Melayu setaman di sini alhamdulillah dari kawan-kawan pulau dari selat ini dan dari suhu ini datang ini seperti yang belum lupa nanti rindu seperti ini makanya tidak merah kalau Belakang Padang itu sebut dengan Pulau Penawari alhamdulillah ini berjalan sekarang sudah kita lepas sampai layar nanti baga zuhur kita lepas lagi final botres memang ini memang bukan tradisi lain tapi memang ini sudah pemilihan di masyarakat karena dengan seiring pemajuan zaman sekarang juga transkormasi sebagainya ini sudah menggunakan piber dan juga menggunakan mesin jadi ini semangat masyarakat kita akomodir sehingga nanti ada juga lombas seperti botres setelah zuhur ini koordinasi kami dengan teman-teman dari Ikatan Keluarga Besar Lombok jadi mereka ingin berpartisipasi jadi kami sudah berhubung mencari tempat tempat itu pada saat hari kita jadi alhamdulillah ini juga memperkenalkan budaya di belakang padang bahwa sebenarnya juga kalau kita orang-orang Lombok itu sudah banyak dikasih dan belakang dari era 70 dan 80 itu sudah ada sebagai pendakwa sebagai imam masjid salah satu yang menjadi imam di masjid Pak Asin di masjid Agung itu orang kasih orang Lombok yang ada dikasih jadi itu sudah lama jadi sekali lagi nostalgia dan untuk memeriahkan memeriahkan kemerdekaan di sini yang dampaknya juga bagi wisatawan tadi ada dari Johor kemudian ada sudah dari Singapura dari Batam kemudian kemarin direncanakan dari Dunai tetapi karena mungkin faktor kondisi sekarang COVID-19 jadi mereka sempat di sini hanya menurunkan setik apanya saja koleknya saja di pulau Batam jadi Alhamdulillah sangat di pulau dan dari dulu dan itu yang tadi saya katakan tradisinya itu setiap 17 itu di belakang padang jadi kawan-kawan masyarakat dari pulau itu setiap malam 17 itu berdatangan tadi malam itu tapi tidur di sampah kemudian ada yang tidur di rumah saudara ada yang tidur di apa sama ada tidur di pos ayah sama di koran itu juga ada jadi mereka sudah tradisinya dari dulu itu 17-an itu berkumpul di belakang padang dari pulau-pulau itu jadi pada saat berkumpul memeriakan hut FI itu sekali juga merayakan festa rakyat di laut di laut mereka apa berlombas sampah dulu memang tidak setanggi sekarang yang saya katanya tadi mungkin ada speed terus ada apa namanya musik tapi memang dulu hiburannya itu adalah sampah nanya jadi dari dulu setiap tahun kita pertahankan dan Alhamdulillah sudah menjadi ikon belakang padang setiap 17 itu adalah apa namanya lomba sampah nanya belakang padang selamat menikmati Terima kasih sudah menonton!